Hai pemirsa selamat datang kembali di kanal balijani ada kisah tragis yang pernah dialami oleh seorang tokoh di masa lalu tepatnya ketika Bali diperintah oleh dalam Semarok Kepakisan nama itu adalah igusti tangkas tragedi itu terjadi justru karena igusti tangkas begitu loyal dan patuh kepada dalam Semarok Kepakisan seperti apa ceritanya Tutsugi akan menunturkan hal itu dengan merujuk buku babat Pasek yang disusun oleh jerobangku gede Ketun Subandi Pada masa pemerintahan idebo ketur ngelesir alias dalam Semarok Kepakisan igusti tangkas diangkat sebagai anglurah di Kertelangu dengan gelar igusti pangeran tangkas beliau memiliki seorang putra bernama igusti tangkas di Madia alias igusti kelubung sakti sayangnya putra beliau itu buta huruf ketidakmampuannya membaca ternyata mendatangkan malapetaka di kemudian hari pada suatu hari dalam Semarok Kepakisan mengirim surat kepada igusti pangeran tangkas surat itu dibawa oleh seorang utusan yang dinyatakan bersalah dan berisi perintah agar igusti pangeran tangkas menghabisi nyawa orang yang membawa surat itu namun setibanya utusan itu di Kertelangu igusti pangeran tangkas tidak ada di rumah pada saat itu beliau sedang mencari burung atau memikat dalam bahasa Bali utusan kemudian itu lalu menyerahkan surat yang dibawanya kepada igusti tangkas di Madia dan kembali ke gel gel dengan demikian si pembawa surat bebas dari malapetaka sementara igusti tangkas di Madia ditimpana sebesial kehilangan nyawa di tangan ayahnya sendiri loyalitas igusti pangeran tangkas yang tanpa perhitungan telah membuat peristiwa tragis itu terjadi kejadian itu membuat igusti pangeran tangkas putus asa beliau menyesali tindakannya dan menyayangkan keliruan dalam kesalahan itu telah menyebabkan beliau kehilangan putra satu-satunya oleh karena itu igusti pangeran tangkas jadi enggan menghadap dalam dalam semara kepakisan dapat memahami perasaan igusti pangeran tangkas dalam mengaku keliru dan kurang hati-hati untuk menghibur hati bawahannya itu dalam kemudian menganukrahkan istrinya yang sedang hamil kepada igusti pangeran tangkas dengan pesan agar anak yang masih dalam kandungan itu kelak dijadikan ahli waris dan namanya ditambah dengan kori agung sedangkan ibunya boleh dikawini sesuai dengan pesan dalam anak perempuan yang kemudian dilahirkan diberi nama niluh tangkas kori agung setelah dewasa ia dikawini oleh kia igusti agung pasal gelger akan tetapi sebelum perkawinan itu berlangsung ada permintaan igusti pangeran tangkas yakni apabila ia meninggal agar upacara jenazahnya diselenggarakan oleh kiai agung pasal gelger karena ia tidak punya alih waris dan jika perkawinan itu membuahkan keturunan agar diberi nama pasal bendesa tangkas kori agung sebab igusti pangeran tangkas memiliki ibu dari pasal bendesa selain itu igusti pangeran tangkas akan menyerahkan rakyat sejumlah 200 kepala keluarga dan juga seluruh kekayaannya kepada kiai gusti agung pasal gelger namun permintaan itu tidak langsung disetujui karena kiai agung pasal gelger masih perlu minta persetujuan sana saudaranya setelah permintaan igusti pangeran tangkas disetujui oleh keluarga kiai gusti agung pasal gelger maka perkawinan itu dilangsungkan dengan demikian sejak saat itu seluruh rakyat dan harta benda igusti pangeran tangkas menjadi milik kiai gusti agung pasal gelger dari perkawinan itu kemudian lahir empat orang putra masing-masing bernama pasal pangeran tangkas kori agung bendesa tangkas kori agung pasal bendesa tangkas kori agung dan pasal tangkas kori agung oleh karena igusti pangeran tangkas tidak punya keturunan selain nilu tangkas kori agung maka keempat putranya itu ditempatkan di puri igusti pangeran tangkas di desa tangkas disana mereka ngomong dan memelihara pura tangkas disamping ikut nyungsung puro kawitan kiai gusti agung pasal gelger pun catur para hyangan yaitu Pura Lempuyang Madel Pura Ratu Pasal di Besake Pura Dasar Buwana gelger dan Pura Celayuti keempat putra kiai gusti agung pasal gelger itulah yang lazim disebut pasal tangkas kori agung atau tangkas saja yang sekarang tersebar di banyak desa di Bali demikian secara singkat kisah mengenai igusti tangkas semoga ada manfaatnya Pura Lempuyang Madel Pura